Rotinya itu roti bantat keras banget. Ini berat ini. Nah ini dia. Ini contohnya ya. Sebesar ini waktu dibikin. Bahkan ini cuma separuhnya. Nah pemirsa di Jakarta memang banyak bakery ya. Khususnya yang baru-baru itu. Dan Swiss ini termasuk bakery lama. Karena itu ada beberapa roti andalan mereka ya. Antara lain yang dibilang cheese steak. Cheese steaknya beda dengan yang cheese steak yang biasa kita tahu kan. Kering, panjang, kecil gitu ya. Tapi dia roti. Ada mayonesnya, mayonnaise ya. Lalu pakai keju yang diparut gitu ya. Nah ini karena ada mayonesnya atau mayones. Cepat masuk kulkas ya kalau nggak habis ya. Sama dengan yang ini. Ini dibilangnya roti selada. Karena pakai selada ya. Seladanya ada kacang polong, jagung, sama wortel. Kasih mayones juga. Lalu dikasih taburan keju. Jadi masuk kulkas kalau nggak cepat dimakan. Kalau nggak rusak dia. Nah kalau ini boleh di luar. Ini isinya kacang coklat. Mbak tolong bungkus ya buat ole-ole. Oke, stop sini Pak. Ya, kasih ya. Stop. Stop. Masih ya. Mbak, ada ganjel ril ya mbak ya? Iya. Yang mana tuh? Oh iyalah. Dulu tuh namanya ganjel ril. Sekarang kalau dia dikasih nama pro. Coba satu mbak. Saya cicipin dulu. Nah ganjel ril itu roti khas semarang. Orang semarang ya, orang Jawa biasanya cake pun dibilang roti. Coba. Nah kayak gini nih Pak Mirsa. Ya. Rotinya itu roti bantat keras banget. Ini berat ini. Nah ini dia. Ini contohnya ya. Sebesar ini waktu dipikin. Bahkan ini cuma separuhnya. Bentuknya panjang gitu. Betul-betul seperti ganjel ril. Dulu ganjel ril kan dari kayu jati ya. Sekarang pakai besi. Pakai belanja. Nah. Kenapa dibilang ganjel ril? Karena memang rotinya tuh watos banget. Keras. Buat ngelempal anjing itu. Anjingnya bisa pati. Tapi. Enak tuh. Warek. Kenyang banget. Nah ini keras kan. Nanti habis kita makan. Minum. Wah. Mekar di pelut. Tambah. Warek. Tambah kenyang. Karena itu saya mau beli. Buat besok pagi salapan. Mbak. Nyon sekawat. Minta empat. Orang yang gak tau ya. Dia pikir. Ini kok ada kek tapi bantat ya kok dimakan. Karena memang seperti enggak. Seperti roti atau kue yang gak ngembang. Nah harus juga dicatat. Bahwa toko roti selina di keranggan barat. Itu adalah tempat asal lahirnya ini. Roti ganjel ril. Karena itu saya balik disini. Untuk beli berarti authentic dan genuine. Nah pemisah. Tetap sehat. Tetap semangat. Supaya kita bisa tetap dong. Jalan-jalan dan makan-makan bersama wisata kuliner.